Hai, halo Pisces, apa kabar? Semoga semua Pisces dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pisces kita akan baca general reading untuk kalian, seperti biasa aku mau disclaimer. Jadi, readingan aku sifatnya fun reading, general reading, hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini ya. Jadi, jika memang dirasa risonet bacanya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak karena ini energi banyak orang ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini, di kolom deskripsi. Aku ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Buat yang sudah lama, sudah setia, sudah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian terhadap channel aku. I love you all, I love you, suka bon. Oke, kita cek dulu energi kalian ya. Untuk kehidupan, di sini ada temperance. Kemudian ada three of sorts. Keuangan, karir. Untuk love life, di sini ada explorer of one. Bottom of the deck, energi kalian di sini ada the world. Ya, the world ini menggambarkan adanya babak baru dalam kehidupan kalian, circle baru. Dimana seperti kalian ingin meninggalkan satu zona black hole dalam kehidupan kalian, dalam diri kalian. Waktunya bangkit, waktunya keluar me. Oke, secara kehidupan di sini ada temperance. Sebenarnya kamu merasa sudah stabil dengan kehidupan kamu saat ini. Tapi kadang-kadang ada rasa cemas. Kadang-kadang kamu merasa bisa yang mudian banget nih. Bisa yang kadang panas, marah, kesel. Kadang-kadang juga bisa yang slow. Kayak cuek, santai. Nah, dengan situasi yang seperti ini, kadang-kadang kamu merasa stabil sih. Ya wajar aja manusia biasanya kadang-kadang lagi marah, kadang-kadang lagi baik. Tapi kadang-kadang juga kamu merasa bahwa ini nih kayaknya nggak benar deh kalau sifat aku atau sikap aku seperti ini. Aku tuh harusnya punya satu fokus. Aku tuh harusnya punya satu, apa ya, kayak stereotype gitu. Kalau mau jadi orang yang cool, ya cool aja. Jangan ngacak gitu. Kadang-kadang kamu merasa hidup kamu tuh fine-fine aja. Tapi kayak ngacak, random banget gitu. Ya. Jadi kayak semua-mua kamu pikirin. Semua-mua kayak kamu mau bantu. Semua-mua kayaknya mau urus sehingga kadang-kadang kamu lupa sama diri kamu sendiri. Kalau diri kamu tuh juga butuh disayang. Ya. Untuk karir dan finansial ada three of sorts. Kenapa nih? Ada kekecewaan, ada sesuatu yang kayak nggak nyaman dalam diri kamu. Mungkin terlalu ada, apa ya, mungkin ada teguran, terlalu banyak teguran. Padahal kamu udah ngerasa membuat atau melakukan sesuatu itu dengan baik, dengan benar. Tapi kok kayak ngerasa ada aja salahnya. Atau beberapa di antara kalian ada yang berada di lingkungan pekerjaan atau karir yang penuh dengan toksik. Ya. Atau orang-orang yang julid, atau orang-orang yang penuh dengan kompetisi. Sehingga sedikit banyak, mungkin beberapa di antara kalian kayak nggak nyaman dengan situasi tersebut. Itu. Kalau untuk masalah finansial juga disini aku lihat ada kekecewaan dalam diri kamu. Ya, entah karena mungkin ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Misalnya janjinya mau dinaikin gaji tapi kok belum, misalnya. Atau ada yang udah kamu kerjakan tapi kok belum dibayar, kok dipending lagi. Jadi ada sesuatu yang sudah kamu kerjakan tapi tertunda nih sepertinya. Itu agak sedikit membuat kamu resah, kulihat. Ya. Atau beberapa kalian nggak betah aja dengan situasi kok gini-gini aja. Memang stabil keuangan tapi kayak ini nggak cukup deh kalau segini gitu ya. Oke, untuk love life disini ada explorer of one. Lagi menata ulang. Lagi mencari. Ya, kayak kamu lagi benar-benar di situasi berharap. Ya, ada sesuatu perubahan. Ada pembaruan. Baik ini orang ataupun situasinya. Ya. Lagi kayak mencoba mencari angin segar, angin baru, orang baru. Karena disini tadi ada sesuatu yang memang sudah ingin kamu tinggalkan tentang situasi masa lalu dalam kehidupan kamu. Bisa jadi memang mengarah ke love life ya. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Pieces. Oke, disini ada S of short. Pemikiran baru. Three of cup. Third party. Itu kalau love life ya. Kamu lagi banyak ketemu orang banyak untuk mendapatkan satu informasi kayaknya ya. Kemudian ada The Tower. Tuh, kan. Kemudian ada Six of pentacles. Tuh, kamu terlalu baik sama orang. Ya. Terlalu ramah. Terlalu banyak memberi. Kadang-kadang lupa sama diri sendiri. Ya. Ada Page of short. Kemudian ada High Priestess. Oke, kemudian ada The Star. Sorry ya. Energy kamu secara keseluruhan. Disini ada Ten of One. Kamu lagi ingin menyingkirkan beban-beban yang ada di dalam diri kamu. Lagi banyak kamu benah-benahi, singkir-singkirin hal-hal yang menurut kamu udah gak perlu lagi. Buangin aja. Mantan, buang aja. Baju bekas, buang aja. Semua mau dibuang-buangin. Oke, Pisces. Disini kalau yang aku lihat ada ide baru ya dalam diri kamu. Baik ini kehidupan atau karir finansial dulu ya. Kita bahas. Aku melihat disini seperti kamu ada kejenuhan ingin meninggalkan satu situasi. Entah ini tempat tinggalkah, tempat kerjakah. Karena mulai banyak mencari informasi. Tadi aku juga lihat kalau dari pekerjaan kayaknya kamu lagi lelah banget. Disini aku lihat kayak kamu lagi mencoba menyenangkan diri kamu. Mencoba membahagiakan diri kamu. Apakah ini sekedar? Pulang kerja, mungkin kumpul sama teman-teman yang bisa membuat kamu bahagia. Itu kalau yang tidak ingin pindah. Atau tidak ingin pergi dari situasi pekerjaan saat ini. Tapi kalau buat kalian yang ingin pergi atau meninggalkan. Aku lihat sih disini kayak kamu ngerasa ingin mengakhiri nih. Detawar ya. Kamu ingin mengakhiri sesi atau apapun pekerjaan yang kamu lakukan saat ini atau karir. Kayak kamu ngerasakan entah ini di titik jenuh atau tidak ada perkembangan. Atau tidak ada peningkatan dari segi finansialnya. Seperti itu. Jadi kayak kamu ngerasa kerjaan kamu ini kayaknya tenaga kamu habis terkuras gitu-gitu aja. Mungkin kerja udah banting tulang, udah kayak sampai overload. Tapi kayak merasa nggak dihargain. Atau ngerasa kayak nggak diperhatikan. Seperti itu. Sehingga kayak kamu mulai mencari-cari informasi entah ini dari teman, dari siapapun. Ada nggak sih peluang yang lebih bagus? Ada nggak sih peluang yang lebih baik? Seperti itu. Karena kamu udah nggak mau diperalat lagi atau kamu tidak mau dimanfaatin. Apalagi jika lingkungan kerjanya toksik. Semua-mua mungkin kamu yang disuruh. Apa-apa kamu yang ditunjuk sampai udah kecapean sendiri. Nih seperti itu. Ya. Karena sehingga kayak kamu merasa bahwa apa yang kamu kerjakan tuh sia-sia. Dan ini membuat kamu kadang-kadang merasa kayak minder. Atau kayak kamu mulai defensif di tempat kerja kamu. Atau di lingkungan kamu. Aduh udah males deh. Pokoknya nggak betah. Kalau bukan gara-gara kontrak mungkin. Atau karena belum dapet yang lain. Mungkin kamu udah pergi. Seperti itu ya. Tapi kamu berusaha atau mencoba untuk tenang. Untuk menyikapi bahwa mau tidak mau ya jalanin aja dulu. Jangan konyol. Jangan keluar. Tapi tanpa ada persiapan-persiapan yang nanti akhirnya ujung-ujungnya kamu malah ngabisin apa yang sudah kamu kumpulkan selama ini. Seperti itu. Dan ada doa dan pengharapan yang terus kamu naikkan ke langit untuk masalah kehidupan dan karir kamu. Seperti itu. Untuk finansial aku lihat stabil. Tapi disini aku lihat juga kayak kamu jadi tulang punggung dari keluarga kamu. Atau siapapun yang menurut kamu layak untuk mendapatkan bantuan. Dan kadang-kadang ini sedikit banyak menjadi beban pikiran dalam diri kamu. Walaupun itu tetap kamu lakukan. Itu ya. Kayak kamu lagi mencoba untuk. Aku kayaknya kali ini ingin fokus sama diri aku. Memanjakan diri aku. Atau kayak. Apa yang aku seningin harusnya aku lakukan terlebih dahulu. Itu ya. Ada satu keterikatan tanggung jawab. Tapi gak bisa kamu lepasin. Kalau untuk love life. Aku melihat disini ada sesuatu yang sudah berakhir. Ya mungkin ada seseorang menghadirkan situasi third party dalam hubungannya sama kamu. Sehingga membuat kamu merasa kayak capek sama dia diabaikan, dicuekin. Apalagi selama ini mungkin kamu yang paling banyak memberi. Tiba-tiba dia ninggalin gitu aja. Kamu merasa bahwa pengorbanan kamu sia-sia. Dan ini yang membuat kamu akhirnya defensif. Dan membuat kamu banyak yang menarik diri untuk lebih kayak fokus sama diri sendiri. Atau healing. Atau kayak kamu lagi memang butuh tenang deh. Butuh space dulu deh. Hidup lagi kayak gini. Capek banget mesti mikirin cinta. Atau mikirin dia yang terus-terusan ngerepotin kamu. Atau dia yang terus-terusan nyelingkuhin kamu. Itu ya. Sehingga disini yang terjadi adalah. Ini banyak zodiac yang banyak yang berfokus sama diri sendiri. Ya sehingga kayak kamu lagi banyak. Apa ya. Melakukan afirmasi atau manifestasi bahwa. Aku pengen sih ninggalin dia. Tapi kalaupun menjalin hubungan baru lagi ke depannya. Kayaknya belum siap. Atau kayak kamu lagi berdoa. Kalaupun ketemu lagi sama orang baru. Tuhan tolong dong kasih yang lebih baik. Misalnya tuh kasih yang begini-begini. Banyak permintaan-permintaan dalam diri kamu. Yang kamu spesifikasikan. Jadi kayak kamu sudah bikin. Kalau ketemu orang baru mesti gini-gini. Ada list-listnya yang sudah kamu buat. Tentang love life kamu. Tapi jika kamu belum menemukan itu. Ini akan membuat kamu bertahan. Untuk tidak dulu menjalin satu hubungan. Fokus aja sama diri sendiri. Apalagi ambiar disini masih tersimpan luka batin di dalam diri kamu. Oke, bisnis kita lihat pesan dari Romance Angel. Love life buat kamu apa? Pesan cinta untuk bisnis. Jadi ini poinnya kayak kamu lagi njalanin hidup random aja udah. Ya ngalir aja ikut kata semesta deh. Gitu ya bisnis. New love. Bisnis siap-siap ada cinta baru. A new person has tired your romantic feeling. Ada orang baru yang ingin mendekati kamu. Atau ada cinta baru. Atau ada hubungan baru. Seseorang sedang mengupayakan mendekati kamu. Oke, rekonsiliasi. New love. Jangan-jangan rekonsiliasi sama orang lama. Tapi dengan cinta baru. Ya, ini kayaknya orang lama masih pengen ngejar kamu. Ya. Oke, kemudian disini ada release your ex. Nah lo bingung gak? Znivisas. Ya. The time has come to clear your energy. Kamu juga disuruh melepaskan mantan kamu nih. Jadi gini. Ketika ada orang masa lalu pingin datang. Ya, lepaskan. Cari cinta baru. Jangan mengulangi situasi toksik yang sama. Ya. Gitu. Kemudian disini ada chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Ini aku gak tau. Soalnya ini masuk orang baru dan orang lama. Ini jangan-jangan disaat kamu mau move on sama orang baru, orang lama nongol ya. Ini ada chemistry yang kuat bisa jadi ke orang baru. Atau tergantung pilihan kamu. Jika kamu milih orang baru maka chemistry-nya ke orang baru. Tapi kalau ternyata hati kamu kuat untuk rekonsiliasi ya. Maka chemistry ini datangnya ke orang lama. Udah capek-capek move on. Orang lama datang. Ayo keganggu gak pikirannya nih. Oke. Kita lihat pesan semesta untuk pieces. Oke. Pieces disini ada sacred space. Kamu lagi disuruh menarik diri dulu sama dengan high prestige ya. Jangan terlalu banyak melakukan aktivitas yang gak penting-penting. Sacred space itu adalah coba pahami maknai diri kamu dulu. Ya. Apa yang menjadi keinginan kamu. Apa tujuan hidup kamu. Misi jiwa kamu. Sesekali menarik diri. Hening untuk diri sendiri itu ada baiknya ya. Supaya kamu juga bisa meneropong lebih luas kehidupan di luar sana. Sebelum melakukan tindakan-tindakan apapun juga mengarah kemanapun juga. Oke. Disini ada death. Ada sesuatu yang harus kamu ubah. Ada circle lama yang akan kamu tinggalkan masuk ke babak baru dalam kehidupan kamu. Jadi kamu memang disini lagi new love, new life. Ya. Ada kehidupan-kehidupan baru yang muncul dalam diri kamu. Ide-ide brilliant baru. Kreativitas-kreativitas baru. Siapin diri kamu. Ya. Bottom of the decknya disini ada movement to into balance ya. Kalau kamu sedang berada di situasi yang gak balance. Berarti kamu disuruh movement ke into balance. Karena disini tadi. Walaupun kamu inginkan kestabilan, balancing. Tapi kadang-kadang masih random nih. Bisa gak balance. Bisa mudian dalam diri kamu. Oke. Bisa sakurasari dengan kamu cukup sampai disini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Bye Bises. Bye Bises. Bye Bises.